Viral di media masa penampakan jejak kaki raksasa di depan jalan masjid Al-Hidayah menghebohkan warga desa Sathen, kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Penampakan jejak kaki raksasa yang berukuran 60 hingga 65 cm ini ditemukan warga usai mengikuti solat tarawe pada Rabu malam pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Warga sekitar yang melihat hal tersebut sempat kaget dan juga merasa terharu dengan penampakan tersebut. Pasalnya menurut informasi penampakan jejak kaki raksasa yang bertahan selama satu jam itu terlihat seperti baru saja keluar dari masjid dan mengikuti solat tarawe bersama-sama dengan warga. Halo orang semua pada panik dan semua datang nonton-nonton. Awalnya dia paling kertar sekali, jari kaki, tapi lama-lama tanpa rami nonton, dia menurut bapak imam itu apa? Kalau tahu juga sebenarnya pada bulan puasnya dikatakan belum ramah. Tapi menurut saya tanda hari malam itu dia keluar dari masjid. Keluar dari masjid? Dia tujuan keluar, dia keluar. Warga berharap dengan adanya penampakan jejak kaki yang mereka yakini sebagai salah satu tamu Allah yang hadir bersama-sama dengan mereka untuk melakukan solat tarawe pada malam itu, dapat memberikan berkah bagi mereka di bulan puasa ini. Kita tahu itu jejak kaki apa, tapi yang kita tahu itu mudah-mudahan ada sesuatu yang tamu Allah yang datang untuk solat ini, tapi tidak di dalam rangka, dalam bulan puasa, bulan yang baik-baik. Jadi mudah-mudahan jejak kaki tadi itu jejak kaki. Nah, jika aku tahu tapi jejak kaki tadi yang tadi malam, bikin ketahuan semua kaget. Kagetan, apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Didi Rumangun, kontributor AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!